Ya, pemirsa adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM memberikan banyak keuntungan bagi mahasiswa. Menurut salah satu mahasiswa yang lolos pendanaan program MBKM, selain dapat menjalin relasi di luar kapus, selama mengikuti program MBKM, mahasiswa dapat menambah soft skill, khususnya dalam persiapan memasuki dunia kerja nantinya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan salah satu program dari Kemendik Putri Stek. Untuk memaksimalkan potensi mahasiswa dalam menyesuaikan minat dan bakatnya. Seperti salah satu mahasiswa jurusan arkeologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Efril, ia sudah mengikuti program MBKM PPK Ormawa untuk membangun desa selama kurang lebih dua bulan. Efril dan kelompoknya yang mewakili Ormawa The Young Muslim of Agriculture Club yang berjumlah 15 orang berhasil lolos seleksi dalam menerima pendanaan. Untuk melaksanakan pengabdian di desa Teluk, Pemayung Kabupaten Batanghari. Berasal dari Fakultas Pertanian, kegiatan yang dilakukan Efril dan timnya fokus kepada pengolahan hasil pertanian masyarakat desa Teluk, yaitu pertanian kacang tanah. Selain menguntungkan masyarakat desa itu sendiri, mahasiswa juga merasakan banyak keuntungan selama mengikuti program MBKM tersebut. Nah, mungkin pertama adalah meningkatkan fleksibilitas mahasiswa untuk belajar di luar kampus atau di luar program studi. Nah, lalu yang kedua adalah mahasiswa ini dapat menjalin relasi dengan berbagai macam seperti perusahaan, mitra, dan juga dengan desa-desa sebagai penyuluh. Nah, dari Efril sendiri, Efril sudah mengikuti program Kuliah Merdeka ini. Efril jadi terbiasa menambah soft skill Efril dalam berbicara dengan mitra, membuat artikel, dan masih banyak soft skill yang Efril dapatkan dari program Kuliah Merdeka ini. Lalu juga dari kuliah itu sendiri, dari program studi itu sendiri, Nah, di sini kita akan mendapatkan yang namanya rekondisi dari mata kuliah yang diampu. Jadi, mahasiswa tidak perlu khawatir dengan mata kuliah yang akan diampu, karena sesungguhnya mata kuliah ini nanti akan mendapatkan sebuah rekondisi dari SKS. Menurut Efril, selain keuntungan dalam menambah kemampuan diri, mereka juga diberikan kemudahan dalam perkuliahan, salah satunya adalah nilai yang diperoleh akan dikonversi sebanyak 20 SKS. Suciati, Cik TV, melaporkan.